Menyebut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Pekalongan membentangkan kain merah putih di atas jalan desa sepanjang 300 meter. Menyebut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Pekalongan membentangkan kain merah putih di atas jalan desa sepanjang 300 meter. Selain tampak indah, pembentangan kain diharapkan menumbuhkan jiwa nasionalisme. Antusias masyarakat menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia ditunjukkan oleh warga dusun kaum, desa Kulu, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kain merah putih sepanjang 300 meter dengan lebar 3 meter dibentangkan tepat di atas jalan desa dengan ketinggian 4 meter hingga nampak indah. Proses pemasangan kain dilakukan masyarakat secara swadaya. Warga iuran dana untuk membeli kain, bambu, dan cat kemudian pemasangan memakan waktu hingga 2 minggu. Pembentangan kain merah putih ini mengandung filosofi bahwa merah putih harus nantiasa dicunjung tinggi dan menjadi payung masyarakat. Dari aksi ini diharapkan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat desa Kulu, tepat di HUT ke-78 Republik Indonesia. Kita berusaha merasa nasionalisme ajalah. Karena ini kan satu lambang, satu kebanggaan negara, merah putih. Kita hidup di era merdeka. Ayo coba kita angkat paling tinggi itu merah putih. Merah putih biar memayungi kita. Karena ini adalah salah satu rasa syukur kita. Kita sudah hidup di era merdeka. Dan ini adalah yang diperjuangkan para pahlawan. Jadi kenapa kita tidak menjunjungi ini? Kenapa kita tidak bangga dengan merah putih? Kebanggaan itu tidak ternyata dengan nominal uang yang kami keluarkan. Tapi ini lebih kepada rasa bersyukur kami. Bahwa untung saja kami hidup di era sekarang. Jadi masalah nominal kita masih bisa carilah. Tapi untuk mengangkat ini, kalau perasaan kita, jiwa kita tidak terduga, itu mana mungkin yang tercipta. Jadi ya, bukan masalah kita mau ke wah-wah dan lain sebagainya menunjukkan kepeduguan lain bahwa peduguan kami bisa tidak lah. Itu lebih ke nasionalisme, mas. Itu saja lah. Pemerintah desa sebelumnya mewajibkan warganya untuk memasang bendera merah putih pada setiap rumah masing-masing. Pemerintah desa juga akan menilai dan memberikan hadiah kepada masyarakat yang memiliki kreasi terbaik dalam lomba K3 ini. Kami mewajibkan kepada seluruh warga desa baik rumah, kandang ternak, maupun warung-warung dan tempat ibadah, maupun tempat umum, fasilitas umum yang lain adalah mewajibkan satu bendera untuk dipasang, untuk dikibarkan dalam rangka memberiakan hari ulang tahun kemerdekaan sejak kami menjabat. Di beberapa session tiga tahun terakhir ini, kami memang memperlakukan untuk dilombakan kaitan dengan K3. Jadi silahkan antar RW dan peduguan untuk memberikan inovasi dan memberikan karya terbaik dari mereka yang tentunya kami merasa sangat luar biasa khusus di tahun ini. Jadi di seluruh RW atau peduguan itu sudah memunculkan kegiatan yang luar biasa sesuai dengan inovasi dan kreasi dari masing-masing yang ada di peduguan tersebut atau RW tersebut. Dan kebetulan di peduguan ini, di RW4 ini Dukuh Kaum, Desa Kulu itu salah satu inovasinya adalah membentangkan bendera yang sama-sama bisa dikabat. Di sepanjang daerah administrasi peduguan kaum ini dengan harapan peduguan kaum ini bisa menjadi mentor atau bisa menjadi tolok ukur berada kegiatan-kegiatan yang berada di peduguan. Selain pemasangan bendera dan pernak-pernik warna merah putih, masyarakat Desa Kulu yang terdiri dari Lima Dusun akan menggelar pasar jajan gratis selama 3 hari berturut-turut untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Saya Frobani, Batik TV melaporkan.